Tim penilai kinerja Puskesmas berprestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu 18 Juli lalu, berikan penilaian pada Puskesmas Pugaan di Kecamatan Pugaan. Penilaian diberikan untuk menentukan keberlanjutan status Puskesmas terbaik, yang disandang Puskesmas Pugaan sejak tahun lalu. Ketua Tim Penilai Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Muhammad Rikjal, menjelaskan, penilaian ini sebagai bahan evaluasi, pembimbingan, dan upaya pengoptimalan kinerja Puskesmas. Hal ini agar pelayanan pada masyarakat tetap dapat maksimal. Jadi kenapa penilaian kinerja Puskesmas ini selalu ada setiap tahun? Yang pertama tentunya itu sarana untuk kita berkomunikasi, saling memberi informasi, kalau istilah lain pembimbingan, jadi apa-apa informasi yang selama ini memang perlu disampaikan ke kawan-kawan yang bertugas di ujung tompak ya, Puskesmas ujung tompak pelayanan, itu tersampaikan. Dan tentunya bahan evaluasi bagi kawan-kawan yang sudah selama ini menjalankan program. Dan hasil akhir tentunya adalah kinerja Puskesmas memang mendapat posisi yang optimal dan indikatornya adalah tentunya kekuasaan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Taufiku Rahman Hamdi, mengatakan, untuk mendukung pengoptimalan kerja Puskesmas pugaan, maka akan dilakukan pengembangan yang dipokuskan pada fisik Puskesmas, seperti pengelolaan kebersihan air limbah, baik itu limbah cair maupun padat. Kami Dinas Kesehatan sudah ada merencanakan untuk proyek italisasi, Pak. Jadi nanti akan kita berikan sarana untuk perolahan kebersihannya, terutama air limbah dan limbah padat maupun cairnya. Penilaian kinerja kali ini meliputi 667 elemen penilaian ditetapkan, diantaranya upaya kesehatan masyarakat, perorangan, administrasi, dan manajemen. Purnama Sari, Tipe Tampalong, melaporkan.